Bismillahirrahmanirrahim, ada pertanyaan untuk terkadang saya terbayang suatu amalan yang telah dilakukan dan ini hanya di hati apakah ini menunjukkan ketika melakukan amalan tersebut tidak ikhlas apakah dapat menggugurkan pahala kemarin telah kita jelaskan bahwa tanya jika ria itu muncul setelah selesai daripada amalan dan amalan tersebut tidak tercampur dengan ria secara faedah bahwasannya amalan yang selamat dari ria itu diterima oleh Allah SWT adapun ria dan ujuk yang timbul setelah selesai dari amalan itu merupakan dosa tersendiri namun dijelaskan oleh para ulama bahwasannya munculnya ria dan ujuk setelah selesai daripada amalan itu indikasi menunjukkan bahwasannya amalan tadi yang pertama yang disangka oleh pelakunya dia sedang ikhlas dalam melakukan amalan tersebut ternyata tidak ikhlas kenapa? karena sebagaimana firman Allah SWT barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikutunjuk kepada hatinya artinya apa? barang siapa yang beriman dan beramal soleh maka yang datang dalam hatinya adalah keimanan rasa takwa kepada Allah takut kepada Allah SWT sebaliknya kalau mereka berpaling maka Allah palingkan hati mereka artinya barang siapa yang melakukan kemaksiatan beramal dengan ria maka akan timbul akibat setelah itu dosa yang lainnya lagi yaitu ria namun sebagaimana saya katakan di awal bahwasannya secara koedah amalan yang selamat dari ria maka diterima oleh Allah SWT misalnya antum setelah beramal kemudian timbul dalam hati antum rasa ujib, rasa ria maka bukan berarti bahwasannya amalan antum yang pertama itu juga ada rianya tidak terkadang memang setan ingin membuat antum was-was dan kemudian antum tidak mengungkapkannya antum menjaga diri antum kenapa? karena setan akan datang kepada hati-hati yang baik sebagaimana telah dikatakan kepada Ibnu Abbas bahwasannya orang-orang Yahudi mengatakan nahnula nuwaswasufi sholat kami selalu khusyuk tidak ada taswis tidak ada diganggu dalam sholat apa kata Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu kaih fayati syaitonu ala qalbin kharib buat apa syaitan datang kepada hati yang rusak yaitu hati-hatinya orang-orang Yahudi tidak perlu digoda khusyuk biar saja khusyuk orang-orang nasrani yang mereka sholat berdoa sambil menangis-nangis biar saja itu bukan khusyuk dari Allah SWT yang diganggu siapa? yang diganggu orang yang ikhlas didatangi oleh syaitan kamu tadi ria kamu sekarang ini tugas antum adalah melawan tugas antum adalah melawan ria tersebut dan antum menuzun kepada Allah SWT sambil takut juga kepada Allah SWT dengan bahaya ria intinya ikhwanifillah zaniyallahu a'iyyakum yang jelas setelah datang ria maka kita tidak bisa memastikan apakah amalan kita yang pertama tadi diterima atau tidak yang jelas kita hadapi ria yang sekarang sedang ada kita hadapi kita lawan kita bermujahadah maka insya Allah Allah akan menghilangkan ria dari hati kita dan demikian seterusnya selamat menikmati